Halo guys, balik lagi bersama saya Bung Fadil di channel Bung Fadil Dan kali ini kita berada di sesi Bung Tutorial Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan memberikan kepada kalian Cara settingan terbaik untuk e-Football PES 2020 ya Tentunya ala Bung Fadil cuy Di sini saya yang pertama akan membahas tentang settingan joystick Nah itu di Steam maupun di e-Football PES 2020 nya Kemudian setting layar ya Nanti kalian bisa setting bisa fullscreen ataupun Windows Model Yang ketiga adalah setting grafik agar tidak ngelag Dan yang keempat itu adalah setting controller untuk PES 2020 tentunya ya Oke langsung aja kita ke tutorial yang pertama Oke yang pertama kita harus buka dulu steamnya Di sini kita akan menyetting daripada joysticknya Pengaturan stick di steamnya ya Kita pergi ke sini nih ke steam Lalu kita pergi ke setting Oke lalu kita pilih controller Serta general control setting ya Oke kita tunggu Nah kalian tinggal ikutin aja tuh Apa yang saya pakai nih Apa yang saya gunakan Apa yang saya setting di sini ya Kalian tinggal ikutin kalau sudah selesai kalian tinggal mencet ok ataupun back ya teman-teman Oke setelah itu Nah setelah ini kalian tinggal logout dulu nih teman-teman Kita logout bisa di sini ya Kalian bisa logout Lalu kalian login lagi ya Nah setelah kalian login lagi Kalian tinggal buka ke settingan PES nya ya Kita ke sini manage Lalu properties Kemudian ke local files Lalu browse local files ya teman-teman Kemudian langsung kita ke buka menu setting Oke kita tunggu dulu sebentar Nah untuk setting joysticknya kita pergi ke menu controller Nah seperti ini ya Kalian tinggal sesuaikan saja dengan tombol yang ada di joystick kalian teman-teman Ya kita seperti ini Di sini saya sudah menyesuaikannya dengan baik dan benar Jadi kita tinggal stick ok ya teman-teman Oke yang kedua adalah setting layarnya ya Kalian bisa menyesettingnya mau fullscreen ataupun windows mode Di sini kalian tinggal pilih ke tab menu display aja Yang ada di menu setting Event World PES 2020 nya teman-teman Kemudian kalian tinggal pilih nih Screen mode nya mau fullscreen ataupun windows mode Kalau saya biasanya menggunakan windows mode ya Kita windows mode Dan ini resolusinya itu adalah 1280 x 720 ya Dan disininya 16 banding 9 teman-teman Kalian tinggal ikuti saja ini seperti saya Yang ketiga itu adalah setting grafiknya teman-teman Nah kalian bisa ikuti nih Yang spesifikasi laptop ataupun PC nya sama seperti saya Kalian bisa lihat nih Ini merupakan spek daripada saya punya laptop ya Intel Core i7 generasi kelima Kecepatannya 2.4 GHz Kemudian RAM nya 12 GB GPU nya adalah AMD Radeon dan VRAM nya 2 GB Nah untuk yang sama-sama seperti laptop saya ini Kalian bisa gunakan setting grafiknya seperti saya nanti ya Oke langsung saja kita buka ke eFootball PS 2020 nya cuy Oke setelah kalian masuk ke Menu Kalian tinggal pilih ke menu setting teman-teman ya Kemudian kalian pilih ke System setting kalau nggak salah Nah kemudian kalian tinggal pilih video setting Oke nah kalian sesuaikan saja deh Settingan videonya atau settingan grafiknya ya Teman-teman seperti yang saya ini Dijamin tidak akan ngelag teman-teman Karena disini saya mencobanya sendiri cuy Oke goal net nya kita hack ya Kalian tinggal pause dan ikuti saja settingan yang ada di saya ini Oke Oke setelah ini saya akan berikan settingan kontrol atau user Yang biasa saya gunakan di eFootball PS 2020 Baik itu saya bermain online maupun offline Saya menggunakan settingan ini ya teman-teman Kita akan pilih Kemana ya lupa saya Option mungkin Personal preset Nah kita akan pilih user 1 Dan ini merupakan settingan controller yang biasa saya gunakan ya Ini yang standar Cursor tipenya semi assist Ini level 3 Kalian bisa ikuti saja Seperti yang saya setting ini ya teman-teman Oke setelah itu kalian bisa melangsung bermain eFootball PS 2020 Dengan sangat santuy guys Oke teman-teman mungkin cukup sekentu untuk video kali ini Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi salah satu referensi Bagaimana cara setting terbaik untuk eFootball PS 2020 kalian ya teman-teman Dan di akhir video saya sudah menyiapkan video kompilasi Goal-goal yang menurut saya cantik ketika saya bermain eFootball PS 2020 ya teman-teman ya Oke cukup sekian dulu Saya Ibn Fadil Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih Terima kasih mulai Terima kasih Tidak Terima kasih Tampak Terima kasih Tidak Tahini Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Well, it's obviously a move to push the opposition, wide men back, and give them more to think about. Sticks it away! All too easy! They are in danger! Berlatesky. Rinaldo now on a hat-trick. Berlatesky. Shoot! And it's down! And they are pulling clear here. Looking back at that, that's how you play on the counter. Big and precise and a ruthless little finish. I thought it was a stunning, stunning result. Vachilio gets well to read it and intercepts. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Joaquinios drives it forward. Hoist it forward. Big chance! Must be! And the finish! It's a goal! They're back with Henrik! So, there was the first half. Well, for us neutrons, this is fantastic. If you're a fan from either side, it's unpleasant. And as for the managers, check your heart rate. He's gone! It's in! And now, it's all about how they handle this one here. Edging ahead again in the second half. He's best followed up with a bold mindset, a bold approach. The skipper set the example. It's up to his teammates now. Go ahead. Juventus are looking straight forward. And here's Douglas Costa. And they're dusty! They've scored! A two-goal lead, and they're firmly in control. A fine save! Well, that was high-class goal-kicking there to back up his high-class weight. He makes Sissoko. And he's going long. Chance! A beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, I think two keepers would have had a hard time keeping up with them. Never mind one. It was real benefit striker. A clear composure from the players. Oh, that's neat. To the outcome, it is good to see someone running at the defence like that. Kuan Yam. It's a decent ball. He's good for it! Really well taken goal! Hot night through butter! They have done it again! It is a good finish. The odds score against him. Little matter. I think that defence there has got a really good position. They had a better Firmino. It's so human. It's Kee! 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 A racket! And they're at it again! In double quick time! And you know, thinking about that, I think they've perfected that on the training run because it took them seconds to get the ball from back to front. They really commit forward in numbers to excitement. Peter, do I really need to say anything or can I simply refer you to the scoreline? It's one! Yes! Yes! It's there! Results no longer in doubt! It's just a... Gomez. Mm-hmm! Chuck... It's cold! It's cold. Just another one to add to what has already been an incredible haul. Sub indo by broth3rmax